Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indarto dari Binaan Malepo, Kecamatan Kanan, Kabupaten Temanggung Ini mungkin bulan ini lagi viral Khususnya di kampung-kampung Mungkin di Kabupaten Temanggung, Perworco, Ponosobo Yang ingin saya tanyakan Mungkin sebelumnya sudah ditanyakan Tapi kami belum tahu Yaitu tentang berjanji Setelah habis sholat isha itu Tadi malam di kampung kami sampai jam 1 Sehingga kami tidak bisa tidur Itu dimana-mana bergema-gema Seperti itu Yang ingin saya tanyakan Apakah ada tuntunannya atau tidak Pak Ustadz Kalau ada saya ingin ikut Kalau tidak saya juga tidak gitu Mohon penjelasannya, mohon tahu saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak saya tanya Kalau tanya tuntunan berjanji itu apa Apa isinya berjanji itu apa Ada lagi managib itu apa Kalau kamu tanya tuntutan Kalau managib Sehatul Kotir Jailani misalnya Sehatul Kotir Jailani itu dengan Nabi dulu mana Dulu mana Nabi itu Munculnya berjanji itu kapan Yang mengadakan siapa Kalau ditanyakan apa ada tuntunan dari Nabi jelas tidak ada Tapi itu bukan suatu ibadah Ngomong sejarah Membaca sejarah itu boleh gak Boleh Membaca sejarah dikaji boleh saja Tapi membaca sejarah PKI saja boleh kok Apalagi berjanji Apalagi sejarah Sejarah orang alim Sehatul Kotir Jailani boleh Membaca sejarah apalagi Baru saja Peringatan hari Sumpah Pemuda Membaca sejarah Munculnya lahirnya Sumpah Pemuda Boleh gak Boleh kelompok-kelompok bareng Baca sejarah Sumpah Pemuda Yang menjadi imbrio Merdekanya negara Republik Indonesia itu Di awali dari Sumpah Pemuda Tahun 1928 Tahun 1928 Ini bapak-bapak Sudah berjuang belum itu Belum berjuang Nah di mana waktu itu Kalau tidak berjuang itu di mana Waktu itu belum terwujud Maka supaya mengerti membaca sejarah itu Boleh sejarah perjuangan Bangsa ini bagaimana Jadi merdeka itu bukan Indonesia itu bukan Hadiah dari Belanda Dari penjajah Bukan Tapi perjuangan mati-matian juga Nah sekarang yang kita mewarisi Kemerdekaan ini Jangan santai-santai Ya Karena dulu diperjuangkan Dengan susah payah Ya setelah Allah memberikan Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Diberi kemerdekaan ini Disyukuri Dijaga Jangan malah sampai Dijajah bangsa sendiri Ya itu Rukun Dadinya dijajah Bisa rukun Dari merdeka Sekarang malah Mau dari pecah belah Sesama bangsa Sama do Padura rukun Itu namanya Tidak mensyukuri Nekmat kemerdekaan Maka sebaca sejarah itu Boleh Maksudnya berjanji Baca sejarah itu Boleh Ya Tidak perlu tuntunan Baca sejarah itu Tidak perlu tuntunan Nah kalau terus Dilebih-lebihkan Ohlah nanti Baca ini Ya Berjanji itu Nanti Ruhnya Nabi Katanya Katanya ada yang Mengatakan itu loh ya Kalau Bayi lahir Nanti dibacakan Berjanji Ketika Apa itu Membaca Asrokol Badru'alainah Bayinya Diangkat itu Katanya Ruhnya Nabi Datang Ngeliling Nabi Ngeliling Bayi tadi loh Bayi Diriling Nah kalau sampai ke sana Itu namanya Berlebih-lebihan Ya Lah kok Ruhnya Nabi Nabi sudah wafat kok Marah nih Bayi lagi lahir Diriling-liling Kok orang marah nih Kita semua ini aja Tidak Tidak Awas di sini Tidak Kalau itu namanya Sudah Dilebih-lebihkan Ada orang Mempunyai Kepercayaan Begitu silahkan Tapi kita tidak usah Ikut-ikutan Dan tidak Nyalahkan Silahkan Mau begitu silahkan Jangan memaksa orang yang tidak ikut Yang suka begitu Jangan dipaksa untuk berhenti Jangan Kita ngaji saja Kalau tahu ilmunya itu suatu kebenaran Lakukan Kalau belum tahu ilmunya Jangan ikut-ikutan Karena Allah mengatakan Walataku malai salakabi Ilmun Inna samawal basara Walfu'ada Kulu ulaika Karena anhu Mas'ullah Jangan usahkan Ibadah Kamu jangan Melakukan Yang kamu belum tahu ilmunya Nanti pendengaranmu Penglihatanmu Hatimu akan ditanya Oleh Allah Biar itu diviralkan Sak jagad Biar Kalau kamu belum tahu tuntunannya Nggak usah ikut-ikutan Tapi jangan Nyalah-nyalahkan Kita perasaan kebaik Mungkin mereka yang melakukan begitu Sudah tahu tuntunannya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa